Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fesnas PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya 2023 Jamaah Oh jamaah Jalan-jalan ke pasir putih Membawa bekal buah persik Barang siapa cinta bersih Pasti cantik hati dan visi Jamaah Oh jamaah Kali ini saya akan membahas yang namanya Bersih-bersih dan cantik-cantik nih Siapa disini yang suka bersih dan cantik Semua manusia pasti sukakan Semua hal yang bersih dan cantik Jangankan manusia Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gak pernah bersabda Inna allaha jamilun yuhibu jamal Yang artinya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan Kita semua tentunya inginkan Disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana sih caranya agar menjadi lebih indah Dan disukai oleh Allah Caranya adalah menjaga kebersihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gak pernah bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh mustadah Ahmad dan sunan dari mi Atta huru syatarul iman Atta huru syatarul iman Kebersihan itu Sebagian dari iman Nah oleh karena itu Sebagai hamba Allah yang beriman Kita harus menjaga kebersihan Baik di lingkungan sekitar Maupun kebersihan diri sendiri Nah gimana sih caranya Untuk menjaga kebersihan diri sendiri itu Caranya adalah dengan Cara rajin mandi 2 kali sehari Hayo Siapa disini yang masih malas mandi? Tahu gak kenapa Sedari kecil Kita sudah diajarkan Untuk mensucikan diri Setelah buang air Atau mandi Minimal 2 kali sehari Tentunya Untuk menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Adalah awal dari menjaga iman loh Dengan menjaga kebersihan Lingkungan Dan tempat-tempat yang kita singgahi Akan menjadi Lebih bersih Kita akan menjadi Lebih mencintai lingkungan Mencintai diri kita Dan juga mencintai Allah Karena tempat-tempat yang bersih Akan membuat diri kita Memuja dan memuji Allah SWT Karena keindahan ciptaannya Jamaah Oh jamaah Ternyata Islam menempatkan kebersihan Sebagai faktor penting loh Bagi keimanan seorang hambanya Kebersihan disini Disini memiliki makna yang kuat Tidak hanya menyapu rumah Mengelap kaca Atau membuang sampah Tetapi Juga seperti Tayamum Wudu Mandi Tidak berkata-kata kotor Serta berperilaku rendah hati Juga termasuk dari kebersihan Lebih daripada itu Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 222 Allah berfirman Yang artinya Allah itu Allah menyukai orang-orang yang bertaubat Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Disini Allah menegaskan bahwa Dia menyukai orang-orang yang bersih Alias mensucikan diri Nah kalau tadi kita sudah ngomongin Tentang kebersihan diri Sekarang kita ngomongin tentang kebersihan hati Gimana sih caranya untuk membersihkan hati itu Kebersihan hati Bisa kita pupuk Dengan cara memaafkan orang lain Memaafkan diri sendiri Serta yang paling utama Adalah berzikir kepada Allah Bertasbih kepada Allah Serta membaca Al-Quran Lebih daripada itu Dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103 Allah memerintahkan kita Untuk berdakat Atas harta yang kita punya Guna membersihkan Dan mensucikan diri Mengapa begitu? Karena setiap harta yang kita miliki Di bumi ini Sebagiannya milik orang lain Alhasil kesimpulan yang bisa kita tarik kali ini Yaitu Kebersihan meliputi Kebersihan diri Kebersihan hati Serta kebersihan harta Mari senantiasa Menjaga kebersihan Seraya meningkatkan Kualitas iman dan takwa kita Kepada Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati